Hai, nama aku Daphne Aku berdua pulang tahun Aku punya usaha sendiri Aku kerja cake Untuk wedding cake Namanya Kayak Cake & Co Aku pengen cerita sedikit And I feel This story is worth telling Hopefully Bisa bantu Banyak orang juga Yang mengalami sama kayak aku Dan disini Tuhan benar-benar jamah Tuhan benar-benar Sembuhin aku Jadi Awalnya itu Sekitar Dua bulan yang lalu Aku Aku sama Lagi dimakan pagi Di meja Kita ngobrol aja Kita ngobrol berdua Abis itu Dia kayaknya nyadar Kok ada yang aneh Tiba-tiba dia nanya Layar kamu Bangkak Layar kamu gede Saya kayak Enggak kok Langsung Bilang gitu Langsung reflect aja Langsung bilang Enggak Terus abis itu baru pegang Kok Layarnya gede gini Kenapa nih Gitu kan Langsung Gitu loh rasanya Enggak ada rasa apa-apa Enggak berasa apa-apa Enggak ngeluh sakit Enggak bener-bener Enggak ada rasanya Sampai Aku sendiri juga Enggak nyadar Ngaca pun juga Enggak nyadar Enggak sadar gitu Tiba-tiba Udah Noticeable Udah gede Aku bakal share ini Foto-fotonya Beda sama sekarang Ini sekarang udah gak ada Nah terus Udah kah Gimana ya rasanya tuh Selama saatnya tuh Bener-bener gak bisa mikir Kayak Berusaha untuk Enggak Enggak mempengaruhi Tapi Sedikit-sedikit tuh Pasti langsung kayak Aduh kenapa nih Aduh kenapa nih gitu Dan Kita juga Decide untuk Apalagi lagi Corona Gitu kan Jadi kita kayak Mau cek kemana gitu Kita juga Aduh Ya Bikir gitu kan Jadinya Ya udah Pokoknya kita jalanin hari-hari Sambil Aku juga Coba trace back Coba bikin-pikir Aku nih Apa sih yang bikin kayak gini Aku ngapain Atau aku makan apa Atau Aku Kecapean Atau aku ngapain gitu Tapi kayaknya Nothing out of the ordinary Gitu Kayak semuanya Pretty much Kayak sehari-hari Sama aja gitu Gitu Jadi kita coba Benerin pola Makan Atau segala macem Jadi kita kurang-kurangin Apa nih aku makan terlalu banyak Gitu Nah udah gitu Kita nih Belum tahu Ini tuh Kenapa gitu Jadi kita sambil maju Sambil observe sendiri aja gitu Karena gak berarti ke dokter juga Kan Gak berarti ke rumah sakit Kita Coba untuk Observe Sediri Gitu Apa nih Terus sama kayak Sintemnya Apa nih yang merasa Gitu Kayak Apa nih Tapi emang Hari ke hari tuh Makin merasa gitu Kalau misalnya Semenjak Udah tahu ini bengkak Aku tuh Berasa Kok Cepat ngantuk gitu Kayak sedikit-sedikit ngantuk Sedikit-sedikit ngantuk Gitu Padahal biasanya kalau tidur siang Itu malemnya pasti gak bisa tidur gitu Nah Jadi selain Aku juga kurang Apa Cepat ngantuk Itu aku juga Biasanya cepat capek Jadi aku kalau kerja Bikin kayak gitu Kalau Emang Trafiknya lagi tinggi Pasti aku kerjanya juga Banyak gitu Kadang bisa long hours gitu Itu Ya kalau capek Normal lah ya Biasanya Cuman Aku juga lumayan Kalian capek gitu Tapi kali ini tuh Berasa banget Kayak Naik Tang Naik tangga Tiga lantai aja tuh Sampai atas Mos-ngosan Sampai gak bisa ngomong Kayak Harus diem dulu Tarik nafas Sampai Udah bisa lega lagi gitu Padahal biasanya Naik turun bawah kue itu Udah biasa gitu Ini Naik tangga aja tuh Sampai mos-ngosan Mau ngomong aja tuh Sampai gak keluar gitu Jadi kita makin kayak Oh Berasa ini Berasa itu Terus kayak Aku baru ngerti juga Terakhiran tuh Berat-beratnya naik gitu Tapi Oh ya mungkin Apa karena Di rumah Masak Makan Masak Makan gitu Ya udah Tapi karena ini Ya emang bener sih Makannya mau banyak Mau dikit Aku udah berusaha olahraga Udah berusaha kurangin makan Itu bener-bener Gak tambah turun Tapi tambah naik gitu Jadi kayak Beratnya tuh gak bisa dikontrol sama sekali Bukannya bengkak Bengep Pokoknya tuh kayak Udah gitu Bad skin Break out Kayak gitu-gitu Semuanya Terus Jadi Kita mulai coba Tanya opini Atau Ya semacam Konsultasi gitu Tapi sama temen-temen kita yang dokter Yang dirasain sekarang kayak gini-gini-gini Jadi Sama Sama Abis observasi sendiri juga Aku Dan keluarga aku Juga Dari Dari Konsultasi kita tuh Ambil kesimpulan Oh Kayaknya sih Ini Tiroid gitu Kayaknya udah mulai kelahatan jelas lah Dari simptom-symptomsnya Semua tuh Ini kayak Tiroid gitu Nah dari awal sih Aku juga udah Kegah Gak mau Search Cari Di Google Kayak Oh Aku simptom-symptom ini Itu penyakit apa Itu Malah bikin stress Dan akhirnya Gak karu-karuan Jadi Aku Unless aku udah tau persis ini apa Dan aku mau pelajari tentang itu Gimana cara Apa Pola makan apa Atau segala macem Research tentang itunya Mungkin gapapa Tapi kalo misalkan aku cari taunya Aku gak mau lewat Google Karena Pasti Endingnya bakal bikin tambah stress gitu Udah Kemungkinan besar itu Tiroid Dan Persisnya itu Hipotiroid Jadi Pasti Untuk pastinya Kita cek darah Karena ya udah Cek darah aja Udah biar pasti Jadi kita masuk rumah sakit Kita panggil lab Ke rumah Untuk cek darah Dan bener Hasil keluarnya itu Kalo gak salah Tsempatnya rendah Tsempatnya rendah Tsempatnya tinggi Jadi Dari makanan apa Aku Strik Ikutin juga Untuk makanan Itu semua Aku jalanin Dan akhirnya Memutuskan Oke deh minum obat gitu Minum obat Namanya Utirox Kita digaduskan Kita digaduskan Minum setiap hari Kalo bisa Jamnya sama terus Jam dari sekali sehari Nanti setelah itu Dicek lagi Untuk pengen ini Jadi Setelah Kurang lebih Seminggu minum Ya Sama aja gitu Jadi Kujalanin Dan Semenjak dari awal pun Aku tau Dan aku percaya Itu Tuhan yang pasti Sembunin aku Gitu Tapi ya Namanya Orang kayak gitu Mungkin Iman aku Levelnya itu Belum Sampai segitu Tapi Mulutnya Udah bisa ngomong Aku Percaya Kalo Tuhan itu Yang sembuhin aku Tuhan pasti Sembunin aku Jadi Aku Jalanin terus Setiap hari Ya Aku Bisa Nemuin lah Mujizat Banyak gitu Kecil-kecil Dari hal ini Jadi Banyak Banyak Yang bilang Kalo Sintem saya itu Salah satunya Rambutnya nontok Dan aku tuh Aslinya rambutnya nontoknya parah banget Tapi Malah Dalam keadaan Yang aku harusnya Rambutnya nontok Rambut aku tuh Gak rontok sama sekali Gitu Jadi dalam seharipun Kayak Cuman Sehelai-dua helai Itu normal Gak sampe Rontok banget Malah rambutnya tuh Sekarang lebih tebel Itu bener-bener Mujizat banget Itu Tuhan tuh udah pas tau Kayak sebenernya Kalo Kita percaya tuh Tuhan bisa Lakuin Mujizat Dengan begitu aja Tapi Iman aku waktu itu Belum Belum Bertumbuh Segitu kuatnya Gitu Nah jadi waktu suatu hari Aku juga Udah minum obat Tapi aku makin lama Ngerasain juga Gitu Kalo misalkan Aku terlalu capek Tuh langsung disininya Kenceng Sesek Mapas gitu Enak langsung Jadi kayak Selama itu tuh Mobilitas aku kurang Dikit-dikit tidur Dikit-dikit tidur Gitu Terus udah gitu Suatu hari Pas lagi di gereja Kan kita sekarang Pake masker Mana-mana Atau lagi di Tempat publik Pasti Pake masker Dan kita lagi Puji-pujian Gitu Nah tapi waktu itu Paginya aku abis kerja Jadi Aku kerja dulu Baru abis tuh siangnya Ke gereja Itu Udah kecapean gitu Jadi Mau ngomong aja tuh Udah gak keluar Udah gak bisa Nafasnya tuh udah Kayak Kenceng banget Disininya Sampai nafasan tuh Udah gak bisa keluar Kayak rasanya tuh Udah enggak banget Aku cuma bisa Gitu Terus udah gitu Aku inget banget Waktu itu Konbanknya itu Lagi tentang Apa-apapun itu Kalo diimanin tuh Imanin bener-bener gitu Just walk by faith Berjalan dengan iman Berjalan dengan iman Seperti Petrus Gak perlu nunggu Airnya Tenang Atau airnya Sedang Apa Badai besar Gelombang besar Gak ada masalah buat Tuhan Yesus Mau badai besar Mau air tenang Dia bisa berjalan diatas air Yang membuat Petrus tenggelam Karena dia tergoncang imannya Berapa banyak orang kehilangan mujizat Berapa banyak orang Terpuruk Berapa bulan ini Banyak orang Kristen sedang Tergoncang imannya Bukan karena Yesus yang berubah Yesusmu gak berubah Firman Tuhan tidak berubah Tapi kadang kita kehilangan kepercayaan Sempat tergoncang imannya Makanya kehilangan mujizat itu Tapi hari ini bangkit Dalam iman Hari ini bangkit Dalam iman Ingat baik-baik Badanya boleh besar Ombaknya besar Tapi Yesusmu Lebih besar Tuhanmu Lebih besar Alamu lebih besar Kalau engkau pandang Yesus Engkau akan melihat Kemuliaannya Dinyatakan Mari kita lihat Apa yang terjadi Ketika hujan berkat itu dicurahkan Anda mau apa yang akan terjadi Anda mau tahu Apa yang akan anda alami Beberapa waktu ke depan ini Lihat Ini yang akan terjadi Anda yang terima hujan berkat dari Tuhan Mulai ayat 27 Pohon-pohon di ladang Ini berarti pekerjaan saudara Akan memberi buahnya Dan tanah itu Berarti usaha anda Akan memberi hasilnya Karena ada hujan berkat dari Tuhan Mereka akan hidup aman Tenteram di tanahnya Berarti ada perlindungan Tuhan Mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Pada saat aku mematahkan kayu kuk Mereka dan melepaskan mereka Dari tangan orang yang memperbudak mereka Tolong dengarkan baik-baik Anda yang terbelenggu Dengan kutuk sakit penyakit Anda yang saat ini terbelenggu Dengan kuk belenggu hutang piutang Saya mau katakan di dalam nama Yesus Semua kuk Semua belenggu perbudakan Dihancurkan Justru di momen seperti ini Kelepasan terjadi Kemerdekaan keuangan Yang Tuhan nyatakan Di dalam hidup saudara Nah jadi aku tangkep bener-bener hari itu Aku tangkep kalau kotbah hari itu itu buat aku Aku terima, aku percaya, aku imanin bener-bener Pegang janji Tuhan gitu Tuhannya selalu sama tapi kitanya aja yang berubah gitu Jadi kayak misalkan kayak Petrus Dia jalan di atas air Tapi waktu dia goyah, dia jatuh gitu Tuhannya tetap sama gitu Tuhan yang bilang dia bisa itu tetap sama Tapi kitanya aja yang berubah gitu Jadi aku bener-bener merasa dikuatkan Dan aku terima Premah dari kotbah hari itu Dan seketika saat itu juga Aku langsung legah gitu Kayak bener-bener Dan Apa yang Yang tadinya aku ngerasa sesek Sampai gak bisa ngomong itu Langsung legah Dan terakhir Akhirnya pun Waktu saat puji-pudian penutup pun Aku bisa Nyanyi gitu Kayak bener-bener seperti normal gitu Kayak Tuhan udah angkat gitu Tuhan bener-bener Demonstrasikan kalau misalkan Iman kita kuat itu Kuasa Tuhan tuh langsung Terjadi gitu Kemudian hari lepas hari Jalan Memang Apa ya Rasa gak enak itu kembali Bengkak lagi dan segala macam Dan aku pun merasa iman aku itu Emang Apa ya Belum Kuat Sebelum kuat seperti itu gitu Jadi kayak memang Iman itu harus tumbuh dari Pendengaran akan dengan Tuhan gitu Dan kita harus terus dekat sama Tuhan Jadi Waktu itu Waktu lanjut itu Mulai kecapean Mulai sesengah pas lagi Dan segala macam Dan sampai suatu hari Itu kayak Bener-bener Aku merasa ada kayak kuasa gelap Yang menahan aku gitu Bener-bener kayak Dibelenggu Secara pikiran gitu Jadi kayak Ada pikiran yang negatif Kalau Kira negatif yang Terus menghantui gitu Jadi kayak mengikat Bener-bener kayak Kasih Rasa paranoid Takut Sampai kayak Orang depresi gitu Jadinya Sampai aku tuh gak bisa ngomong Gak bisa ngapa-ngapain Bener-bener udah Kayak terikat Di dalam pikiran sendiri Bener-bener udah gitu Sampai udah Gak bisa nafas juga Rasanya tuh Udah sampai kayak Orang depresi gitu Stress Gak bisa Keluar dari pikiran sendiri Udah berusaha Gimanapun itu Aku percaya Ini kuasa ibuis Untuk mempengaruhi aku gitu Dan Pokoknya Aku memutuskan Untuk Naik ke Stock Apapun yang aku lagi laguin Aku naik ke kamar Aku kunci pintu Pokoknya aku sendirian Aku berlutut sama Tuhan Aku bener Berserah sama Tuhan Aku nangis disitu Aku Bener-bener Duh Tuhan Aku Udah gak bisa berharap sama apa-apa lagi gitu Tuhan Aku tahu dan aku percaya Tuhan Pastikan kasih sembuhin aku Tuhan yang Jamah aku Tuhan yang Cabut semua penyakitimu dari aku Pokoknya Aku puji-pujian disitu Aku Tumpang tangan juga Tuhan pokoknya Aku serahin semuanya sama Tuhan Kalau Tuhan sembuhin aku Tuhan punya rencana buat aku Pakai aku Buat jadi alatnya Tuhan Tuhan mau jadikan ini pelajaran juga buat aku Supaya aku tuh lebih dekat lagi sama Tuhan Aku selalu ngandelin Tuhan Bukan ngandelin diri sendiri Bukan ngandelin obat Bukan ngandelin dokter Tapi Tuhan Yang Tuhan sendiri yang dicampur tangan Atas hidup aku Tuhan mau pakai aku Gimanapun Tuhan terlengkapin aku Aku yakin ada rencana Tuhan yang besar yang terjadi di belakang semua ini Makanya Tuhan ijinin semua ini terjadi juga Supaya ada perbaikan dari aku juga Selama ini mungkin aku gak utamain Tuhan Dan aku doa sama Tuhan aku puji-pujian terus Aku puji-pujian terus Dan kemudian Udah aku selesai doa Bener-bener rasanya tuh kayak Tuhan udah buang semua kuasa roh yang Membelenggu aku gitu Rasanya tuh kayak Semua yang tarik aku ke Kepit yang gelap itu tuh udah gak ada Aku tenang banget rasanya bener-bener kayak Tuhan udah angkat semuanya dari aku Dan besok paginya pun Aku pagi bangun aku doa dulu Aku kerja bahkan dari jam 5 pagi Keresokan harinya Itu sampai malam Itu aku Gak berasa capek sama sekali Gak sesengah pas sama sekali Udah bener-bener kayak biasa Kayak total Dan aku percaya tuh Tuhan bener-bener sembuhin aku malam itu juga Dan sampai hari ini Udah gak bengkak lagi Pernah kerja kecapean Terus ngos-ngosan Sampai gak bisa ngomong itu udah gak pernah lagi Udah gak bengkak sama sekali lagi Udah bener-bener Tuhan sembuhin total Sampai hari ini udah sebulan lebih Itu udah gak pernah kamu lagi Dan aku percaya Tuhan itu Kalau sembuhin kita itu Tonton Karena setengah-setengah Dan Apa ya Tuhan itu selalu udah Sediain kesembuhan buat kita Tapi Tinggal kitanya aja Kita tuh sebenernya mau terima atau gak Kita punya iman untuk terima atau gak Dan puji-pujian itu yang Menyenangkan hati Tuhan Kalau kita udah senangin hati Tuhan Semuanya Tuhan akan kasih Dan juga Kita harus cari dulu Kerajaan Tuhan Baru semuanya akan ditambah-tambahkan Banyak sekali Mujizat-mujizat yang Tuhan udah Limpahin buat aku dan keluarga aku semuanya Bener-bener semakin hari Semakin banyak Dan levelnya tuh semakin tinggi Emang keadaannya lagi Pandemic Lagi susah Lagi krisis Tapi Tuhan Selalu kasih Mujizat kelimpahan semuanya Tuhan Limpahin buat aku dan keluarga aku Ehm Dan Selalu isi Diri kita itu sama dengan Tuhan Selalu isinya tuh Banyak Hal Rohani Kita harus isi Kehidupan rohani kita Kalau kita mau dibuat berbeda dari dunia Maka kita harus isinya juga yang berbeda dari dunia Ehm Aku percaya Ehm Bahwa Tuhan diindu Buat semuanya itu untuk Ehm Mengutamain dia Jadi sekian kesaksian dari aku Aku berharap cerita kesembuhan tiroid aku bisa mematkan iman banyak orang Ehm Thank you udah dengerin cerita aku sampai akhir God bless you all Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you